Intro Halo teman-teman semua kembali lagi di channel youtube saya Nah kali ini kita akan membahas ini terkait dengan pendataan non ASN Nah mungkin bagi teman-teman semua yang saat ini adalah pegawai Tonorer di setiap instansi ataupun Kabupaten Kota yang ada di seluruh Indonesia Nah saat ini kita dalam pengisian terkait dengan pendataan non ASN Di seluruh Indonesia yang digadang dari MENPAN RB ataupun BKN Pusat Nah teman-teman kita tahu bahwa pendataan non ASN sudah berakhir pada tanggal 30 September kemarin Tetapi ada angin segar atau ada info terbaru dari KEMENPAN RB Terkait dengan permasalahan mungkin yang ada di daerah Masih banyak mungkin teman-teman yang belum mengisi terkait dengan pendataan non ASN Ataupun masih ada teman-teman yang riwayat pekerjaannya mungkin sampai 10 tahun Sehingga masih belum sesuai dengan lamanya teman-teman bekerja Nah disini dari KEMENPAN RB sudah memberikan kita kesempatan untuk bisa meng-update kembali tentang riwayat pekerjaan kita Nah saat ini bagi teman-teman mungkin yang merasa bahwa ada kesalahan mungkin dari nama ataupun dari tanggal lahir teman-teman Atau apa saja nah teman-teman disini kita bisa masuk ke helpdesknya teman-teman disini kita bisa melihat juga pengumuman non ASN Yang websitenya langsung dari BKN Teman-teman disini tinggal pilih saja instansi teman-teman mungkin kalau disini mungkin pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni Dan teman-teman bisa langsung mengisi nama teman-teman disini ya Nanti akan muncul disini teman-teman Kalau teman-teman sudah terdaftar di BKN Jadi di kolom pengumuman ini atau di menu pengumuman ini dia ada pengumuman BKN Sudah pasti kalau teman-teman sudah mengikuti pendataan dari instansi dia akan muncul di pengumuman BKN Dan ada juga pengumuman instansi ini adalah validasi terakhir dari setiap Kabupaten Kota yang akan divalidasi oleh PPK Sehingga akan masuk di pengumuman instansi Jadi saya lihat disini baru sekitar 329 Kabupaten Kota yang masuk Nah oke teman-teman ya Jadi bagi teman-teman yang mungkin tidak tahu bagaimana mau lihat apakah saya sudah masuk atau sudah terdaftar Teman-teman bisa buka langsung website yang ini teman-teman ya Pengumuman non-ASN.bkn.go.id Jadi teman-teman bisa melakukan pencarian disitu Nah bagi teman-teman mungkin yang ingin seperti yang saya katakan tadi bahwa Ada kesalahan di nama di penulisan nama ataupun pada tanggal lahir Teman-teman bisa klik yang ini teman-teman ya Helpdesk nanti dia akan masuk kesini Nah tinggal kita lihat disini aduan apa yang mau kita adukan Nah mungkin ini tanggal lahir tidak sesuai Atau nama tidak sesuai Ini yang non-ASN ya Kalau ini THK2 Untuk THK2 juga bisa teman-teman ya Nah kalau kita mungkin ada laporan aduan apa saja teman-teman Bisa langsung klik itu lalu mengisi nama instansi, nama lengkap Aduan Anda, nomor induk kepenulitan ya Jadi itu ya teman-teman Jadi mungkin masih banyak ya teman-teman yang belum tahu cara-cara bagaimana kalau nama saya salah Tanggal lahir saya salah atau bagaimana saya bisa mengecek Jadi semua sudah tercover disini Jadi tinggal teman-teman klik saja Atau teman-teman masuk ke website pengiluman Non-ASN.dkn.go.id ya teman-teman Jadi sangat simple Nah info terbaru yang saat ini teman-teman harus isi Teman-teman masuk ke akun teman-teman semua Jadi harus teman-teman masuk ke akun teman-teman semua Lalu teman-teman disini harus update Teman-teman update disini ada yang terbaru TMT dan juga nominal gaji yang diterima terakhir Atau sampai dengan saat ini Jadi teman-teman harus masukkan ya Dan kesempatannya itu sampai dengan tanggal 22 Oktober Jadi diberikan kesempatan kita sampai dengan tanggal 22 Oktober Untuk melengkapi data yang ada di akun kita masing-masing Jadi jangan sampai terlambat teman-teman Jangan ada masalah nanti di kemudian hari Jadi itu yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semua ya Untuk itu segera buka akun teman-teman masing-masing Dan mengupdate misi yang terbaru Jadi kalau mau lihat disini Ini data yang ditampilkan para pengumun BKN Adalah kondisi data prafinalisasi per tanggal 3 Oktober 2022 Jadi karena masih diberikan kesempatan sampai dengan tanggal 22 Oktober Jadi ini masih prafinalisasi Jadi untuk mengecek nama teman-teman Bisa langsung klik nama lengkap disini Pilih instansi Contoh pemerintah Kabupaten Sorong Atau pemerintah Kabupaten Raja Ampat Ataupun di luar Papua bisa Ini semua Satu Indonesia teman-teman ya Oke teman-teman mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat Sekian video dari saya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih